Kurang lebih di Kelapa Gading ini ada 100 orang yang ingin menjadi petugas pemensin Terselubung Bunda, besok ada apa sih? Oh, ada open house di SDIT Al Mumin Akan ada Pertamilk di sini Saya bawa 10 rasa Ada juga spesial diskon 10% untuk followers pertamilk.kelapa.gading Upload di instastory kalian Langsung dapatkan diskonnya Terima kasih Wah, keren sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SDIT Al Mumin TV hadir untuk Anda Dan hari ini Chandra tidak main-main Dan bukan main-main ya Biasanya pakai kemeja aja Hari ini memakai setelan jas itu bun Walaupun tidak memakai dasi ya Karena ini memang udah sore bun Udah di luar jam kerja Udah informal ya Dan Chandra hari ini kedatangan tamu istimewa Yaitu Bundanya El Raffet Atau Buriris Yang notabene beliau adalah owner dari ST Indonesia Dan juga owner dari Ah, ada yang baru nih bun Eh, ST Indonesia Kelapa Gading pak Oh gitu, ST Indonesia Ya, ST Indonesia ntar Ya, takutnya jadi sultannya Indonesia Wow Sultannya ST gitu ya Tapi ini termasuk sultan ST Indonesia Kelapa Gading Baik, dan ini Bunda Riris juga nanti akan memperkenalkan juga Pertamilk ya Kenapa sih ada beliau hari ini Karena besok insya Allah ada beliau mengikuti open halls Betul Baik, sebelumnya langsung aja kita tanya-tanya beliau temen-temen ya Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Bunda apa kabar nih? Alhamdulillah baik, sedikit terkejut Iya bunda, jadi ini sebelumnya Chandra mohon maaf ya bunda mengundang bunda, sorry-sorry ya ini waktunya badasar ya tapi ini harus ada ya karena ini sesuatu yang penting untuk anda dan usahakan nonton sampai habis ya bunda ya oke, nah mungkin Chandra awalnya akan bertanya dulu bunda kan bundanya El Ravid ya El Ravid sama Arva El kelas 6, Arva kelas 2 nah ini bunda putranya berapa nih bund? saya 3 satu lagi? satu lagi masih bayi, masih 2 tahun nah ini bunda adalah sosok orang tua yang enerjik di asetan momen termasuk kemarin mengikuti momen bersejarah bunda ya? iya pemimpin upacara bendera wah itu pengalaman ya pengalaman luar biasa ceritakan dikit deh terkait dengan pengalaman bunda yang mungkin kemarin beberapa hari kemarin udah diwawancara tapi hari ini belum ada di podcast kita studio kita nih wah itu kalau anak saya gak sekolah disini saya mungkin gak akan mengalami hal yang langka kayak gitu kaget juga nah ini bund saya juga belum tau juga nih apa ya kemarin yang memilih bunda siapa nih menjadi pemimpin upacara jadi kebetulan ada grup-grupan panitia ada tadinya mau ada salah satu orang tua murid laki-laki tadinya cuma katanya jangan deh jangan saya gitu terus akhirnya yaudah akhirnya mereka yaudah lah kenapa gak mama El aja gitu kan suaranya juga kenceng oh gitu karena bunda sering eh stay Indonesia stay Indonesia di mal-mal gitu apa gimana sih bunda ya gitu udah gak nama mama El aja gitu suaranya kenceng oh yaudah deh dicoba gitu kebetulan urat malu juga udah putus akhirnya bunda menjadi pemimpin upacara bendera yang sempat latihan berapa kali tuh bun kita cuma 4 kali berapa kali gitu selama 2 minggu kan kebetulan kan semua orang sibuk juga ada yang kerja segala macem kan jadi yaudah diambil waktunya yang Sabtu, Minggu, Malem gitu bunda termasuk ikut latihan malem ya iya sampai jam berapa waktu itu bun waktu itu sampai jam berapa ya pak abis isa ya udah malem banget ya pak jadi nanti temen-temen tonton ya yang waktu gladi resiknya itu ya sampai malem pengupacara bendera di hari guru SITLM linknya disini nih linknya tonton sinter ya oke deh nah kemudian bunda ya ini terkait dengan sebenernya kita udah lama-lama ya bunda ya pengen ada podcast ini iya sih bunda kapan nih podcast tentang ST Indonesia ya iya kadangkali temen-temen kan sering ya pada waktu apa ya market day pernah viral di market day ST Indonesia itu sampai istilahnya ngerepotin petugas ya karena andrianya tuh lho bun iya tuh anak-anak kayaknya suka banget di ST Indonesia iya iya tiap tahun bawa bawa ST tiap tahun juga abis dan ngantri tuh luar biasa sih saya ngeliat kadang ada satu anak yang bolak-balik beli lagi beli lagi nah kemudian pada waktu itu yang lebih heboh lagi sempet diliput oleh kuliner oh ya kuliner halal kuliner halal kelabak adik yaitu yang lagi jualan adalah L Ravif tuh iya nata sendiri jualan sendiri iya apa ngotak-ngotik mesin kasir sendiri iya udah hanya minta nasi bebek oh gitu iya katanya bunda aku udah capek banget deh beli nasi bebek dong gitu luar biasa gimana ya pengalaman apa ya seru lah di STT Lomin ini seru banget nah bunda kemudian ya ini terkait dengan STT Lomin bunda itu kan L Ravif udah disini selama 6 tahun ini ya kemudian memasukkan adiknya lagi kesini bunda kenapa sih bunda memilih STT Lomin untuk menyekolahkan anak salah satunya karena jarang sekolah dasar Islam terpadunya itu di Jakarta Utara kan cuma ada beberapa yang paling dekat dari rumah kebetulan disini karena kan untuk kurikulum STT dengan SDI atau SD biasa kan beda jadi saya yaudah pilihnya ke STT Lomin baik nah kemudian bunda memilih STT Lomin ya kan nah kan adiknya masuk lagi nih ya kan kenapa sih yang menyebabkan hal itu masuk lagi kesini ya karena saya lihat apa namanya perkembangan L kali ya apa gimana ya ya L jadi lebih sosialisasi tadinya kan orangnya juga itu pak agak tak nakut gitu maksudnya agak pemalu kali ya pemalu ya maksudnya masuk sini yaudah jadi lebih berkembang aja ya jadi ini teman-teman ya yang belum tau ya karakter di L Ravif ya ini orangnya saat ini tuh ketika disuruh tampil ayo aja deh soal ke depan gimana ayo aja dan rasa percaya dirinya itu tinggi banget bunda iya ya sekarang nah itu komunikasi bunda kepada L atau kepada anak gimana sih bunda biar anak-anak itu bisa percaya diri lah bunda gimana bud saya sih lebih kayak temen aja sama mereka lebih sering sharing terus kayak di rumah juga saya suka saya dulu sih sempat bikin kayak podcast eh bukan podcast kayak apa sih vlog kecil-kecilan aja gitu yang masak-masak iya itu kan itu salah satunya kan itu jadi ngebangun mereka bagaimana cara ngomong di depan kamera gitu oh so now ternyata memang keluarga L ini istilahnya bisa dikatakan keluarga konten kreator iya kalau misalnya nih temen-temen mau lihat nanti gimana bunda bisa diketik apa tuh apa ini The Karindra The Karindra ya K-H-A-R-I-N-T-D-R-A The Karindra itu tapi L masih kecil adanya juga masih kecil sih mereka masak-masak aja gitu di rumah pada waktu itu channelnya masih inget tuh bunda jadi terbitnya The Karindra tadi itu adalah ketika pandemi ya iya itu iseng banget ini kayaknya orang tuanya nih gak ada kerjaan apa gimana kok bisa serius gitu dengan background warna biru kamarnya dia ini kayaknya kayaknya udah dikonsepin banget ya atau mungkin ada skripnya enggak gak pake skrip ngalir aja lah ya ngalir aja pokoknya tapi sebelumnya dilatih gak tuh bunda masak-cara masak apa gitu iya dikasih tau ini disini ada saya kasih contekan bumbunya ini-ini dia tinggal nyebutin terus saya kasih tau itu duluan yang masuk itu duluan yang masuk tapi emang si El Raffi mengalir gitu aja kayak langsung ngerti aja gitu iya oke tapi kalau channelnya liat itu udah kayak profesional banget lah gitu luar biasa nih iya terus kan adeknya yang ketiga lahir saya udah gak kepegang mau bikin lagi belum sempet harusnya dilanjutin iya sih karena beberapa waktu lalu juga lalu sempet bikin yang kereta ya iya tapi rame tapi tiba-tiba terhapus gitu ya terus dia bikin lagi tuh tentang sejarah rame lagi tuh pak tau deh saya belum liat lagi oke deh pokoknya di dukung terus aja iya saya sih dukung aja yang penting positif oke baik nah kemudian deh jangan terlalu bertanya terkait dengan perkembangan S.T. Indonesia dulu pun S.T. Indonesia Kelapa Gading gimana nih perkembangannya ya alhamdulillah ya alhamdulillah aku bikin alamatnya dulu di sebelum mana sih pun kalau di Kelapa Gading di jalan giring-giring blok L nomor 35 deket apa ya alfamidi tuh deretan bengkel motor Alex bengkel-bengkel motor kan daerah situ banyak yang keren ya giring-giring lah emang terkenal pun orang-orang Bekasi aja nyarinya nyaris perpet ke giring-giring iya udah itu karena terkenal murah katanya iya disitu aja berarti di sekitar giring-giring kalau di Google Map diketiknya apa S.T. Indonesia Kelapa Gading S.T. Indonesia Kelapa Gading udah langsung keluar iya langsung keluar kan ada juga yang sunter bunda ada juga ada sunter sunternya sebelah mana bun di deket Hermina Podomoro rumah sakit Hermina Podomoro ya di Jalan Agung Tengah oke Jalan Raya ya teman-teman jangan lupa kunjungi ya bisa jadi nanti ada ketemu artis kita ini ya ya Allah bunda oke ya nah bunda kemudian nih ini tadi malam ya bunda mungkin kemarin lah ya Catera buka-buka status lah ya iya 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 status bundanya El Raffi itu apa ya kayak menjual sesuatu tapi kayak ala-ala kombensin gitu iya pertamil pertamil oh gitu iya oh itu iya ini topnya pertamil tuh iya iya pantesan iya senadal iya nah kemudian Catera aduh kok ini kayaknya bagus deh ya kayaknya belum ada di mana-mana iya lucu ya jadi kita seolah-olah mengisi bensin tapi susu susu saya juga sempat bertanya tingkat kebersihannya bagaimana itu nanti mungkin bunda juga ngejelasin oke bunda kita lihat dulu ya bunda ini pertamil ya kita cobain rasanya dulu ya itu yang mangga ini yang kopi bapak suka kopi apa suka mangga dikocok aja oke dikocok dulu ya bunda kita coba kopi dulu ya ya semuanya masak bunda betapa ya nyusu ini yang dituangin ke pertamil iya pertamil ya pertamil pakai nozzle nozzle oke ini rasa mango temen-temen ya pasti enak ya semua nawa ya luar biasa ada tulisannya temen-temen ada barcode nya juga ini barcode apa nih bunda? itu barcode ke social media pertamil pusat ya pokoknya temen-temen nanti kudu cobain ya ini adanya dimana kalau pertamil? di jalan komplek PLN deket pemadam pegep kebakaran ke arah kiri apa kanan nih? begitu ke kanan kalau ke kiri kan ke komplek HI ini yang ke kanan kan ada sate solo minto sate solo nah udah sebelahnya dia tuh ada tukang beras ada situ oh dari situ ya udah persis samping pemadam kebakaran itu biasanya yang dateng bermobil atau bermotor atau gimana tuh? kalau di pom bensin kan konsepnya ada mobil ada motor itu antrian segala macam itu itu gimana tuh? enggak dia turun sih tapi banyak mod tapi ada juga yang sangkanya beneran pom bensin jadi motor mau isi bensin jadi udah dibuka bu insin bensinnya 200 ribu ya gitu bu iya kita gak pukul tadi malah motornya ada rusaknya ya ya saya kira pom bensin gitu saya kira itu pom ini ya pertamini pertamini lah gitu kan ya enggak ini pertamil yaudah tapi akhirnya jadi beli dia jadi nyobain tapi ini warna-warnanya warna-warna pertamini sih iya betul warna-warna merah gitu ya teman-teman ya luar biasa ini ini memang baru ibu cabangnya aja atau mungkin ibu franchise iya saya juga franchise franchise aja saya franchise sejak kapan nih bun ada disitu baru 4 hari baru grand opening kita kemarin tanggal 3 Februari 3 Februari ya iya harusnya undang-undang cadra ya iya ya aduh tapi gak apa-apa yang penting bunda udah hadir disini ya luar biasa ya dan cadra sudah merasakan rasa mango nya terkait dengan pertamilk ya teman-teman ya ini luar biasa ya bun tadi terkait dengan kebersihannya bun itu gimana bun kalau peralatan semua yang terkait kena susunya pokoknya peralatan itu nozzle nya selangnya itu semua udah teruji lab itu aman food grade terus untuk kebersihannya kita setiap hari itu saat closing sama-sama saat no opening itu pakai air panas di alirin dulu air panas untuk pembersihan teman-teman saya segera cobain ya jangan sampai orang lain dulu yang nyobain ya tapi gak dapet ceritanya kemarin udah rame itu anak-anak anak-anak kecil seneng banget kan kayak doang gitu bensin itu termasuk experience pengalaman masuknya ke talangan takutnya kan gini kan biasanya kalau ke pobensin anak-anak gak boleh tuh orang dewasa aja ini anak-anak boleh nih boleh banget jadi memang apa ya ini konsep awalnya mungkin yang bunda enggak tahu ya saya tanya itu gimana sih ya mungkin mereka mau bikin sesuatu yang beda aja gitu yang gak belum ada gitu kan beda yang kira-kira orang penasaran kalau cuma kita jual minum gini udah tanpa ada nuzil tanpa ada itu kan udah biasa orang ada tantangan orang ngeliatnya juga oh ya udah minum tapi kalau dengan pakai kayak pom gitu aku nasaran juga bakal beli akhirnya orang jadi ngonten juga aku videoin videoin iya malah kadang saya videoin yang itu saya videoin ini apa namanya sebenarnya jualan pertama milk ini ngerepotin petugas juga lah rempotin yang beli rempotin yang jual juga tapi bunda seneng seneng dong bahagia ya seneng ini mungkin ada yang tanya juga nih bun ini harganya sekitar berapaan kalau yang besar ini 15 ribu 15 ribu yang kecil ada gelas kecilnya itu 10 ribu oh gitu berarti standar lah ya gak terlalu mahal juga ya masih masuk berarti memang standar pomensin lah gitu ya harga-harga sekitar yang mana ya oh gitu berarti ada dua rasanya ada berapa rasa ada 10 10 rasa ada coklat strawberry bubble gum yang banyak beli itu yang bubble gum kayak rasa permen karet manga kopi espresso ini kopi matcha taro vanila pisang terus buka dari jam berapa sampai jam berapa buka kita dari jam 9 sampai jam 8 malam jam 9 pagi sampai 8 malam ya kayak suana yang luar biasa teman-teman ya jadi ini sesuatu yang menarik ya untuk ada coba ya bunda ya wajib coba tadi jam 8 pagi sampai jam 9 pagi sampai 8 malam 9 pagi sampai 8 malam ya kecuali besok besok saya pagi disini dulu bazar ya kan urusannya ada pertama mil 98 nih bunda 98 dibuka aja tetep kecuali tetep kecuali 8 ya iya martabak ya bunda ya martabak itu nasi goreng sering ke bekasi ya bunda jarang sih di bekasi banyak gitu nama-namanya misalnya nasi goreng 99 karena bukanya jam 9 sampai jam 9 oh i see itu kan menarik oke bunda ya bunda kan ngurus anak juga kemudian harus jualan juga apalagi ada beberapa cabang yang harus bunda kerjakan ya ini suka dukanya gimana sih bunda? bagi waktu sih pak itu gimana bunda bagi waktunya kalau gak mau kebetulan juga ada kerjaan juga kan di luar minuman makanan ini saya minuman makanan apa tuh bunda kalau boleh tau di bidang listrik pak justru saya basicnya itu jualan li itu spare part listrik spare part listrik untuk power plan pak PLN Indonesia Power pembangkit listrik pembangkit listrik kan Chandra pernah ya kalau misalnya nih dulu kan Chandra kerja di pancoran tuh patung pancoran lah ya kan dari Bekasi tuh dari Bekasi kemudian ke pancoran itu naik bis bunda dulu kan belum ada bahasa ini kan ya naik bis ke arah pancoran lah ya ke arah cawang cawang sinilah ke arah langgatuh seberatungan di sebelah kan itu ada Indonesia Power Indonesia Power anak perusahaan PLN cuma Indonesia Power itu yang memproduksi listriknya istilahnya PLN yang mendistribusikan jadi anak perusahaan nah kemudian saya vendor vendor Indonesia Power ya saya import spare part spare part untuk bikin listrik jadi bunda itu vendor dari Indonesia Power bun itu kan istilahnya bunda itu udah sibuk banget jangan kemudian istilahnya dari keuntungan apa tuh mungkin penghasil dari vendor Indonesia Power itu kan juga besar ya bun ya ini bunda gak pasti masih perintelan-perintelan di kerjaan gimana bun passion pak passion saya lebih ke istilahnya kayaknya saya suka jajan ya jadi passion saya ke food and beverage gitu udah gitu waktu saya buka pertama kali ST itu kan lagi pandemi semua kan remote dari rumah biasanya kemana-mana terus tiba-tiba di rumah gitu kan jadi gak bisa ke unit-unit ngapainnya gitu yaudah deh cari-cari usaha apa yang bergerak di bidang minuman makanan tadinya mau makanan minuman cuma kalau makanan kan saya gak punya basic di usaha makanan takut kalau di makanan waste-nya itu kan misalnya gak laku itu kan lebih besar bahasinya kalau minuman kan lebih sedikit resikonya yaudah akhirnya saya pilih yaudah deh terus saya nyari-nyari nih apa saya tuh kalau mau buka usaha itu mesti ada yang greget-greget dulu gitu kayak di hati begitu lihat ST kok ada greget padahal waktu itu ST belum terkenal belum ada yang kenal kok ini ya ada rasa gimana kayak gue harus buka saya harus bukain ini nih kayak ada sinyal ya temen-temen tuh bilang Riris tuh Riris tuh nama tengahnya nekat ya kan nama saya karisma perdana karisma tuh nama tengahnya nekat karisma nekat perdana kenapa soalnya udah pandemi lockdown lagi hamil waktu itu posisi hamil anak ketiga buka malah buka usaha minuman gitu kan kalau gak greget-greget tuh kayaknya bukan kamu ya yaudah berarti nih bunda intinya tuh orangnya tuh gak bisa diem ya gak bisa diem ya kemudian akhirnya punya ide ayo dijalankan tapi dari keluarga sendiri tuh suami sendiri mendukung oh mendukung banget biasa nah makanya ternyata malah justru lockdown dan pandemi itulah boomnya ST karena apa orang-orang kan gak bisa kemana-mana belinya lewat online kita kan ada di Grab di mana-mana mereka pesen di online dan mereka waktu saat pandemi itu kan mereka lebih ke nyari yang lebih higienis kan pak nah sedangkan SDA Indonesia itu SOP-nya ini banget kan mesti pakai air-airnya aja gak boleh air isi ulang terus es batunya aja harus BPOM harus pakai serentangan higienis justru orang saat pandemi itulah yang mereka cari saya ini amazed juga wah ternyata malah yang tadi laku gak ya laku gak ya buka di saat pandemi kayak gini justru malah itu yang dicari gitu kan dulu ya waktu kecil ya Candra pernah nonton film di RCTI atau sinetron ya itu judulnya sengsara membawa nikmat bunda termasuk kayak gitu gak sih ketika pandemi malah dapet berkah gimana bun iya blazing in disguise iya mungkin ya pak ya justru di saat pandemi orang lagi ini saya malah cuan cuan ya adalah jadi kaget juga wah ternyata yang tadinya ditakutin gak laku orang ternyata malah dicari karena mereka beli online dan nyari yang higienis higienis dan aman lah ya bunda ya oke kemudian ya Candra juga harus bertanya nih temen ya terkait dengan bunda Rides ini ya kan jadi tadi kan orangnya gak bisa diem ya bunda nah ini kalau misalnya temen-temen pengen belajar bun ya atau mungkin pengen bunda boleh gak sih aku buka cabang misalnya ini pertamil ya atau mungkin apa SD Indonesia caranya gimana itu bunda mau ngasih tau oh tidak pasti saya terbuka kecuali resep misalnya kalau gak kenal deket banget gak dikasih kalau resep enggak gak boleh itu rahasia dan lebih tapi kalau cuma mau caranya gimana konsultasi itu pasti saya kasih pasti saya kasih jalan saya rezeki masing-masing baik bun mungkin ini kan bunda jualan SD Indonesia memilih kelapa gading memilih sunter dan memilih deket pemadam kebakaran disitu memang banyak sekolah atau mungkin guru-guru suka ada guru-guru yang dateng gak? ada bapak ibu guru ada ada ya oke nah kemudian bun cara memilih tempat untuk jualan gimana sebut? cari yang dari lokasinya segala macamnya cari yang apa dua arah ya dua arah terus kalau bisa ya gak jauh dari perempatan gak jauh dari sekolah atau gak jauh dari kantor ya? atau misalnya disitu ada banyak makanan minuman bengkel luar biasa jadi itu tips yang luar biasa terkait cara lebih ke perempatan ke perempatan kan lebih kelihatan gitu dari arah dari arah beberapa jadi bunda gak perlu masang baliho tapi sebenarnya dapat 4 titik kelihatan dari sana iya dari sana kemudian bunda ya yang Chandra harus tau dari bunda juga nih terkait dengan usaha ya bunda ya kan ada juga orang yang pengen usaha bunda ya pengen usaha minuman pengen usaha makanan atau mungkin pengen usaha jasa lah ya tapi terkendala dengan memulainya nih bunda iya kan ini bunda memulainya 4 hari yang lalu kan ya itu berapa hari bertikir bunda atau mungkin berapa hari mempertimbangkan atau berapa hari bunda harus menelitis dan sebagainya sebulan jadi saya juga buka ini juga gak kayak mendadak gitu liat di pameran kok ada gregetnya di hati kayaknya seru unik gitu jarang kan pake nozzle gitu terus yaudah akhirnya dicobain semuanya ternyata di lidah saya masuk dipelajarin ternyata cara-caranya sistem-sistemnya gak ribet yaudah dibandingkan setelah Indonesia semudah apa atau misal sulit apa nih perbandingannya dalam meracek atau apa itu lebih sulit SD Indonesia lebih kompleks dia satu minuman dengan minuman lain resepnya beda-beda iya baristanya awalnya pasti yang jadi barista sih agak kaget cuma lama-lama justru mereka terbiasa apal juga kalau background pendidikan bunda apa sih dulu saya ekonomi justru akutansi hanya saja ini terkait dengan penjualan bukan di perusahaan tapi di perusahaan juga tadi itu PT Pratamarindo Raya saya kan vendor vendor ada PT sendiri baik-baik semua anak-anaknya baik bun ini terkait besok nih bun ini besok kan bunda jualan disini iya dong saya pertamil nah itu dia biasanya saya mau ST kan kali ini saya mau pertamil biar seru aja nah ini bunda besok mau membawa rasa apa saja mungkin dirumah biar teman-teman pada sudah ngulis nih aku besok mau beli rasa mangga rasa kopi rasa skin vanilla 10-10 nya saya bawa 10 rasa saya bawa boleh sebutin lagi bunda rasa-rasanya bunda oke coklat strawberry mangga pisang bubble gum maca vanila kopi pokoknya yang dua besok ya bunnya masih rahasia ya nyontek boleh gak nyontek boleh boleh jangan sakit ada rasa yang anda suka tapi belum disebutin ya bunnya rasa yang pernah ada rasa yang pernah ada itu kayak lagu ya bunnya oke ya pokoknya buat teman-teman ya besok mau hadir ya kalau perlu hadir semuanya bunnya ya dari kelas 1 sampai kelas 6 nih oh gitu besok adalah open house ya open house ya atau mungkin gebiar ada rasa coklat strawberry mangga velvet red velvet vanilla matcha espresso taro bubble gum banana ada 10 rasa saya bawa mantap banget yang selama ini yang paling rame apa tadi yang paling rame coklat sama bubble gum bubble gum ya oh gitu ini kalau pembelinya dari kalangan usia berapa nih bun biasanya bun yang yang gerai yang baru nih kemarin dari dari anak-anak sampai dewasa beli semua sih pada pengen ini semua oh iya ngecorin oh gitu semaranya jadi intinya tuh sebenarnya kalau sehari bisa berapa cup nih bun kalau boleh tau bun kita baru buka ya jadi seratus lah seratusan ya berarti kurang lebih di kelabokan ini ini ada seratus orang yang ingin menjadi petugas pom bensin terselubung iya bener iya bener daripada aku ke pom bensin harus ngelamar segi lama mendingan ke pertamil cita-cita yang tak tercapai bisa ke pom pom susu jadi intinya teman-teman ketika anda nanti ke apa pertamil ya anda tidak akan bau bensin di tiap enggak enggak bau bensin oke mengandung segala kebaikan susu kalsium vitamin oh itu ya berarti memang ini adalah bisa dikatakan sebagai minuman sehat juga lah oh susu segar ini iya fresh milk wah suara jadi bunda atau mungkin adik-adik ya yang nonton nih ya enggak ada serahnya besok hadir di open house ya STL Mokin dan ini kalau belum tau bunda nanti mantalnya di apa di teras stand-nya dimana sebelahnya tadi sih belum belum sudah pesan dimana gitu belum dikasih tau pokoknya di teras aja ya udah pasti udah langsung keliatan aja ada pom bensin oh gitu ini kan mungkin nanti kita tanya foto-fotanya ya atau videonya ya bunda boleh tau dikit dong digabarkan seberapa gedenya nih untuk kotaknya atau gimana gede gedenya gitu berarti memang harus dingin ya air biar mengalir ke bawah ya enggak kan kalau itunya mesinnya di bawah mesin susunya di bawah pending mesin pendingin susunya di bawah oh gitu jadi ya gini doang gitu nuzul gitu berarti memang buat anak-anak pem bensin aja ya iya oke deh teman-teman pokoknya besok aku udah hadir ya hadir aku udah hadir aku udah mencoba ya seru deh tuh acara gitu pasti juga ya besok kita akan videokan juga ya bunda ya biar masuk di youtube SD selamat gitu aja sih teman-teman teman-teman ada pesan-pesan gak nih buat orang-orang murid nih yang mau usaha apapun itu berani mencoba jangan apa jangan ragu-ragu karena tidak ada seribu langkah kalau tidak dimulai dalam dari satu langkah Bunda kan dulu memulai usaha ya ini bunda langsung sukses atau mungkin ada jatuh-jatuh dulu wah kalau yang vendor Indonesia Power itu sih udah keringet darah nangis itu udah pasti itu di dunia kayak gitu udah pasti ada sikut-sikutannya sih terkait dengan ini minuman gimana? minuman juga pasti ada kalau lagi musim hujan tuh biasanya kalau apa kan pasti ada berkurang beda lah kalau lagi musim panas cuma itu satu emang kalau mau jadi usaha itu kuat mental aja sih sama kuat ibadah juga soalnya gak cuma dari itu aja dari cobaan yang halusnya juga ada pak beneran asli sekarang saya mau ngalami beneran diceritain di sini dikit aja dikit aja iya yang disunter itu biasanya saya komsetnya harusnya sekian gitu lah saya lihat di jam 3 sore ini ngintip komset saya baru 100 ribu itu gak mungkin banget ini kenapa gak tau bu saya telepon anak-anak gak tau bu kenapa tiba-tiba ada customer saya yang ke toko itu bilang toko saya tutup padahal toko saya buka oh gitu iya kayak ditutup gitu ya mungkin penghalang tapi setiap abis maghrib itu yang namanya pembeli namanya ojek online itu tangtung tangtung jadi rame pokoknya setiap abis maghrib rame dari buka sampai sore itu sepi nah terus tiba-tiba pas itu anak-anak telepon bu ini ada yang aneh jadi ada orang bahwa kayak gak tau bukan tasbih ya cuma bentuknya kayak tasbih cuma gede tadinya toko saya yang apa panas di sunter ya ini yang sunter panas dia dateng liat-liat sana nunjuk sana pokoknya semua difotoin terus duduk dia baca-baca gak tau baca-baca apa pake tasbih ya tiba-tiba hujan gede terus bacanya tuh yang triak-triak gitu terus tiba-tiba hujan gede dia mungkin ada 30 menit dia kayak begitu terus bu saya mesti ngapain bu aduh saya mau kesana saya lagi posisi saya jauh dia pergi yaudah sama suami saya yaudah dibaca itu aja iya itu dia jadi teman-teman Chandra kemarin juga sempat ke apa ya rumah makan badang nih di sebelah kan ya dan setiap malam sabtu tuh dia ngadain tahlilan ngadain istilahnya berikir lah ya berikir bersama Pak Ustaz jadi memang ketika kita itu berusaha pun ya tidak hanya beriklan secara manual atau mungkin secara apa ya yang secara usaha biasa yang terlihat ya bagian itunya juga harus nah itu harus ada yang namanya kita itu ya sholatnya dimenerin ya kemudian tahajudnya doa ke Allah kita perlindungan Allah ya bun ya dan itu memang harus begitu teman-teman nah itu yang lucunya itu Pak saya kan tiap Jumat itu kan ngegelar Jumat Berkah hari Kamis tuh kejadiannya yang 100 sampai sore itu saya baru dapet 100 ribu terus malamnya tambung-tambung-tambung masuk orderan banyak pas hari Jumat aman tuh Pak kalau kata justru kalau kata orang karena Jumat Berkah itu yang saya gelar mungkin gitu penghalang balanya kali ya gitu tiba-tiba hari Sabtu begitu lagi ada sampai yang bilang kok tutup sih padahal enggak kita buka gitu nah yaudah besoknya itu itu datang orang itu yang membaca-bacain itu yaudah akhirnya malam itu juga suami saya sama saya kesana ya bersihnya secara syarih juga gitu gak mau gak mau yang takutnya kalau yang melawan gitu lagi kita malah kita gitu berarti ini kalau misalkan Indonesia denger takutnya dibikin sinetron ku menangis beneran oh enggak maksudnya dalam hal ini saya suka lihat-lihat itu kan ya itu dia pokoknya dunia usaha itu cobaannya selain dari sesama manusia bagian itunya juga jangan dilupain karena emang kalau gak saya ngalamin sendiri saya juga gak percaya Pak karena saya ngalamin sendiri gitu tapi karena oh iya juga sih kalau gak ada kayak gitu-gitu kan gak ada surat alfalak ya Pak ya istilahnya itu kan iya kan itu kan untuk sihir kan itulah yaudah oh begini gitu itu harus kuat mental itu juga jadi kata jadi ketika Anda itu waktunya salat ya salat ketika waktunya dikir dikir ketika waktunya kerja-kerja ketika waktunya tahajud ya nanti ada pusat timun ya Allah yang akan membimbing Anda gitu udah ya ayo soalnya nih aduh sebenarnya pengen ngomor-ngomor jam-jam lagi karena banyak pelajaran yang bisa kita dapat nih dari Bunda Riris oke mungkin satu hal lagi satu kata satu kata deh SDITL Mumin itu apa sih SDITL Mumin adakah SDITL Mumin di hatiku ada wah bapak bakal kangen tuh adakah SDITL Mumin di hatiku ada 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 SDITL Mumin di benakmu ada 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 SDITL Mumin jaya wah bakal kangen tuh yaudah pokoknya Bunda baik-baik aja disini ya Bapak juga sehat-sehat dan Bunda dan teman-teman ya para pemirsa dan juga anak-anak terus-terus semangat dan semangat terus karena memang SDITL Mumin adalah sekolah yang bukan main dan bukan main-main saya Chandra saya Ibu Riris jangan lupa besok hadir di open house ya beli Pertamil ya berbagai rasa kemudian cobain dan kalau misalkan enak ceritakan kepada teman-teman ada diskon 10% wah mantap nih kalau di follow instagram pertamilk.kelapagadi di upload di instastory diskonnya 10% mantap ya teman-teman itu promo bunyi untuk besok ya jadi segera saja ketika beli jangan lupa untuk di video atau di foto ya langsung upload upload di instastory langsung 10% di add-nya follow bunda bulu ya Pertamil.kelapagading oke nanti teman follow kemudian nanti di add ya disambungin ya oke saya Chandra jangan lupa like subscribe, komen, share selamat menikmati waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati